hai 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 sudah pas belum ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tak lupa saya selalu doakan pada setulur-setulur kawan-kawan teman-teman dimanapun berada mudah-mudahan selalu diberi kesehatan rezeki alancar saya pun sama selalu diberi kesehatan Oke setulur sebelum kita mulai buat video gitu kita selalu jangan lupa kita selalu bersolawat dulu baca cunjungan nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Oke sedulur pada sore ini saya baru pulang kerja jadi nggak ada keliatan mau tidur pun belum mengantuk pada sore ini saya mau bikin konten atau video susahnya menjadi seorang youtuber memang susah kawan mau jadi seorang youtuber yang berhasil itu kendalanya banyak banget yang pertama itu kalau menurut saya itu sebelumnya kita mau jadi youtuber itu ada ada syarat dari YouTube itu kita pertama harus kejar 1000 sub-sub-crash dan kedua kita harus kejar jam tayang 4000 jam tayang dan yang kedua kita mencari penonton dan sub-rash-nya itu sangat susah dan ketiga kita harus bisa Bagaimana caranya mengedit video dengan aplikasi apa terus yang lima kita bingung mau mengikuti cara siapa atau trik cara mendapatkan penonton 4000 jam tayang dan sub-crash 1000 sub-crash saya pun masih bingung karena sebagai youtuber pemula yang kelima yang jelas internetnya tuh selalu harus ada jadi kita bisa buat konten atau video yang ke-6 mau berguruh ke siapa kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 sub sub-crash karena setelah saya lihat YouTube itu menurut saya itu ada lima youtuber itu yang trik-triknya yang ya lain-lain itu yang pertama ada youtuber yang perempuan kairul namanya kairul Nisa dan yang kedua ada perempuan juga namanya Riri Fajr dan yang ketiga youtuber namanya Timon Adioso dan yang keempat youtuber namanya Din DC dan yang kelima terakhir ini Mas Gondrong Labana jadi semua youtuber itu emang dia semua itu buat trik-trik cara mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 sub-sub crash kalau menurut saya yang alami itu cuma Mas Gondrong Labana dia kadang buat video mancing terus bikin trik bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 sub-sub crash sedangkan yang empat itu saya lihat itu dia kadang cuma buat trik-trik atau langkah-langkah ya complete mau cari 4000 jam tayang mau 1000 sub-sub crash mau buat ngedit apa buat idenya gimana itu semuanya ada di empat orang youtuber itu jadi semua lima youtuber itu saya sudah baca semua sudah ikuti semua saya ikutin triknya satu-satu bagaimana yang membuahkan hasil karena semuanya itu limanya itu semuanya bagus semua dan saya pun sampai sekarang itu kira-kira kurang lebih sudah tiga bulan saya mulai belajar jadi youtuber jadi yang kelima orang itu yang senior-senior kita itu memang semuanya bagus itu pun saya masih ya masih mengikuti semua mereka lah trik-trik lima orang itu jadi karena saya youtuber pemula jadi masih bingung mana yang bagus mana yang bisa cepat menghasilkan 1000 sub-sub crash dan 4000 jam tayang karena saya sebagai youtuber pemula itu ya ibaratnya masih kalau orang sekolah itu masih di kelas 1 SD itu masih banyak bimbingan sana sini sana sini setelah saya lihat tutup itu ada lima senior-senior yang menurut saya itu triknya bagus semua sedulur jadi kalau yang alami emang mas gondrong labana emang saya salut sama beliau perjuangannya semuanya alami dan emang dia pandai padahal dia kontennya cuma mancing tapi dia pandai bicara anda ngomong ngomong ngomongnya pun bagus dengar pun enak nasihatnya sehat nasihatnya sehatnya pun enak diikutin jadi gondrong labana itu memang youtuber yang alami terus kalau pengalaman saya itu selama ini itu yang jadi masalah itu kadang sub-sub crash saya itu hilang sendiri itu hari sudah dapat 30 tahu-tahu hilang 6 kadang 7 kadang 8 hilangnya gampang tapi dapatnya susah kita mau cari sub-sub crash saya satu saja sudah susah apalagi sebagai youtuber pemula emang susah itu kendala pengalaman saya itu itu pun kawan saya ada yang Hai komen sama saya gimana kok sub-crashnya itu gampang hilang saya pun juga sebagai youtuber pemula jadi saya pun juga ya sama kasusnya saya pun gitu suka hilang sub-crashnya jadi saya bingung itu masalahnya apa itu kalau sub sub-crash itu bisa hilang sendiri ya kalau itu per-youtuber yang senior yang lihat video ini saya tolong kasih informasi kok bisa sub-crash itu hilang sendiri apa kita lihat video orang enggak sampai selesai apa gimana itu saya masih bingung masalah yang satu itu sampai sekarang itu masalah itu selalu muncul hilangnya gampang naiknya susah itulah pengalaman saya jadi youtuber pemula itu emas emas sedulur semuanya itu butuh perjuangan ibaratnya itu enggak mie instan kita itu butuh perjuangan butuh kesabaran yang jelas tuh kalau menurut saya emang itu kita buat konten video yang menarik yang bisa dinikmati sama penonton yang kira-kira videonya itu bermanfaat yang kira-kira videonya itu ibaratnya bisa untuk diikutin ada ilmunya itulah kalau menurut saya memang walaupun saya pemula itu setelah selama ini saya alami memang kita harus buat video yang begitu menarik bisa menarik penonton jadi kalau kita buat video yang menarik itu sub-crash itu memang bisa datang sendiri tapi memang susah bikin video yang yang menarik lah yang bisa penonton bisa tertarik ibaratnya kayak kepelet gitu emang susah itu buat video macam itu sedulur ya kita yang sama-sama youtuber pemula mari kita berjuang terus jangan sampai menyerah karena semua itu enggak mie instan karena gitu kita harus butuh proses yang penting kita rajin hari-hari kita rajin buat video ya yang jelas videonya yang berkualitas atau yang menarik saya pun sendiri tapi belum bisa bikin video yang menarik ya sekedar lagi belajar ya yang penting saya intinya setiap hari saya upload video yang jelas video saya sendirilah video yang original dan itu memang ada yang bilang itu kalau beli sub-crash itu memang bisa tapi ada yang ngomong lagi itu nanti suatu saat kena sepam nanti itu suksesnya hilang jadi percuma jadi saya pun masih bingung itu ada yang nawarin beli sub sub-crash tapi ada yang bilang nanti suatu saat bisa hilang sendiri tapi selama ini saya cobalah yang murni saja enggak mau beli yang beli sub-crash karena kalau semuanya alami itu pun awet tapi kalau yang model kayak beli itu ya enggak awet ibaratnya kalau kita ilmu-ilmu kita beli itu emang enggak awet tapi kalau ilmu kita ibaratnya ilmu kanuragan lah kesaktian kalau kita tirakat kalau kita priatin kita mencari sendiri itu memang awet tapi kalau kita beli macam kayak kesaktian kayak barang-barang apalah jimat apa-apalah itu pasti itu pasti pasti hilang ya itulah sedulur pengalaman saya menjadi youtuber itu memang memang susah sih butuh perjuangan apalagi saya ini baru sub-crashnya sedikit mau cari satu hari sub-crash satu saja sudah susah yang penting ya sekarang kita berjuang bersama jangan sampai menyerah intinya kita tuh selalu semangat dan jangan lupa hari-hari kita selalu buat video sebagai berumula ya hitung-hitung kita buat video buat nanti kita sudah lama atau sudah tua kita bisa lihat video itu di itu tapi video yang bermanfaat oke kawan sedulur itu saja eh video saya sore ini tentang bagaimana susahnya untuk menjadi seorang youtuber itu memang butuh yang pertama memang butuh perjuangan butuh kesabaran jangan malas selalu terus berusaha bikin konten-konten atau video yang menarik bagi penonton oke salam bagi semua youtuber pemula youtuber-youtuber senior youtuber-youtuber yang sudah yang sekarang ini namanya masih terkenal yang masih emang bagus konten-kontennya macam Bang Gigi Bang Timon Adioso Mbak Kairul Nisa Mbak Fajir Fajar of Red dan yang alami itu Mas Gondrong Laban oke silahkan kalau mau komen saya tunggu dan yang mau subscribe tinggal pencet tombol merahnya karena suka situ gratis oke setulur terima kasih konten pada sore ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.